ada penjual ikan parang datang lumayan besar juga Wow hanya satu inikah Oh jadi beli ikan parangnya beli harga berapa ama Rp50.000 murah atau mahal ke mahal eh mahal ini Rp50.000 dimana itu orang tuh iya mahal nih Biasanya ama beli Rp40.000 nih orangnya sampai besar lima ekor masuk dalam rumah nih Oke faktanya adalah ama itu paling anti memasak dengan bumbu jadi bisa dibilang beliau mau alergi gitu dan mungkin karena sebagai chef tunggal di rumah ini dan sudah masak lebih dari 60 tahun sepertinya beliau sudah bisa membedakan deh kalau kita anak cucu masak makanan yang memakai bumbu jadi dan bumbu bikinan sendiri kalau kalian punya ibu atau nenek kayaknya kalian bisa relate setiap seminggu sekali ama pasti ngeristock semua bumbu dasar jadi kalau tiba-tiba mau bikin masakan semua bumbu sudah siap dipakai sebenarnya aku mau membuat video tutorial pemula tentang perbumbuan menurut resepnya ama karena beliau bisa membedakan nih mana rempah yang cocok untuk berbagai bumbu seperti untuk bumbu merah bumbu kuning bumbu putih dan sebagainya jadi kalian bisa mencontoh bumbu-bumbu tersebut untuk bumbu dasar segala masakan Nusantara yang akan kalian buat kalau kalian tertarik bisa komen di bawah ya jadi aku bisa minta tolong ke ama untuk membikinkan video tersebut oke bumbu yang hari ini kita mau buat adalah bumbu merah untuk kare ayam dengan rempah-rempah dasar ada bawang merah bawang putih di setiap bumbu pasti ya ada bawang bawangan tidak boleh ketinggalan selanjutnya masukkan ke layer kedua adalah rempah-rempah yang menambahkan rasa disini kami pakai nya lengkuas jahe kemiri dan juga sereh semua rempah-rempah yang tadi aku sebutkan harus dikupas dan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar ketika dicoper hasilnya lebih halus sebenarnya tergantung choppernya ya kalau kalian pakai chopper yang berkualitas ya rempah-rempahnya tidak perlu dipotong kecil biar lebih menghemat waktu jangan lupa lapisan terakhir dalam dunia perbumbuan ini adalah rempah yang menambahkan warna dan aromatik aroma yang wangi karena ini bumbu merah maka cabai merah besar jangan sampai ketinggalan ya buat nambahin warna merah yang cantik gitu dan juga boleh tambahkan kunyit rasio bumbunya untuk bawang-bawangan harus dua takar sedangkan yang lainnya satu takar jadi semisal nih semisal kata bawang-bawangannya dua genggam maka bumbu lainnya satu genggam begitu ya teman-teman jadi bawang-bawangan rasionya harus lebih banyak daripada bumbu lainnya oke baiklah semua rempah-rempah yang sudah dipotong agak kecil bisa diblender menggunakan minyak goreng jangan pakai air ya agar proses red juice di wajah nanti tidak terlalu lama dan bumbu tidak melenting-melenting alias lompat-lompat gitu udah pernah kita itu masak pakai air dan jadinya kurang bagus lama terus boros minyak tanah juga jadi lebih baik dari awal kita blendernya menggunakan minyak goreng atau minyak sayur terserah bebas sesuka kalian jangan di blender pakai minyak tanah aja ya nggak bisa dimakan itu mending soy yang ada kita ya kalau ama perlapisan bumbu di blender terpisah agar semuanya halus dengan rata mulai dari perbawang-bawangan lanjut serai lengkuas jahe kemiri yang di blender bersamaan dengan cabai merah dan juga kunyit parut kelihatan gampang ya tapi fakta menarik nih nggak semua orang itu bisa membuat bumbu dasar makanya kalau kalian sering banget nonton Masterchef banyak banget kontestan yang dipulangkan karena banyak rasa yang hilang dari bumbu yang mereka buat alias bumbu mereka kurang komplit dan kalau bumbu kami dirasa kurang kayak kavelin harusnya masukin ini kavelin harusnya nggak usah pakai itu monggo di koreksi ya teman-teman jadi kita sama-sama belajar tapi kurang lebihnya begini kalau bumbu merah ama yang buat tumis polos semua bumbu halus di atas wajan sampai minyak di dalam bumbu habis jangan lupa terakhir tambahkan daun salam ya untuk aromatik ingat kalian tidak perlu menambahkan minyak lagi untuk menumis karena di dalam bumbu tadi ada minyak yang harus kita reduce kalau kalian pernah mendengar nih salah satu istilah di dunia memasak yaitu bumbu langu nah itu tandanya bumbu tidak ditumis dengan baik alias masih mentah jadi indikator paling gampang yaitu kalau kalian memasak bumbu yang sudah pasti kalian lihat adalah warnanya jangan lupa juga masukkan bumbu-bumbu bubuk sederhana aja ada ketumbar dan juga ada pala bubuk masak bumbu sampai tiga kali warnanya lebih gelap daripada warna aslinya dan sudah pasti kalau bumbu wangi berarti bumbu sudah siap di olah disini kami memakai ayam presto karena ini ayam kampung tua jadi agak keras gitu loh kalau tidak di presto kalau kalian pakai ayam horan atau ayam pedaging boleh aja tidak perlu di presto ya masak ayam sampai tercampur semua dengan bumbunya kalau kami meskipun ayamnya sudah di presto masih kami akan tetap masak sampai airnya mendidih bisa kita tambahkan garam dan juga merica sesuai selera tapi kami tidak pakai merica tapi kalau mama masak kare ayam biasanya dicampur merica jadi terserah suka-suka aja jangan lupa ditutup biar cepat mendidihnya kare ayam nggak lengkap ya kalau nggak pakai santan kalau kalian nemu nih kare ayam yang nggak pakai santan sini kabarin aku kita pukul mereka bareng-bareng ya sekte mana itu coba ya karena justru bumbu itu menjadi lebih enak kalau misalnya rasanya di mellow down atau di tone down sedikit dengan santan yang gurih tapi hambar agar bumbu lebih creamy dan juga mantep gitu ini nih ya yang aneh dari semua masakan ama bisa dibilang unik sih bukan aneh masak kare dia selalu pakai air asam jawa katanya biar rasanya balance dan nggak enak sama sekali ini tips ya kalau kalian masak santan dan santan kalian pecah kalian bisa pakai daun pandan 1-2 lembar tergantung banyaknya santan di dalam masakan lalu aduk santan dengan api kecil sampai santan kembali menyatu tenang saja masakan kalian tidak akan berasa pandannya atau tiba-tiba punya bau dan aroma pandan itu salah satu tips yang sering aku pakai dulu waktu aku les tata boga masakan kare kami harus kami pindahkan ke dalam panci agar tachu atau wajannya bisa dipakai kembali jadi tachu itu bahasa kami teman-teman yang artinya adalah wajan nah kalau kalian lihat bentukannya kenapa kok kayak separated gitu kak santannya itu nggak masalah ya nanti ketika dimasak santannya akan kembali lagi dan tidak pecah lanjut ya kayaknya di restoran padang deh aku nemu kalau kare ayam itu pakai kentang rebus cuma karena di desa kami jarang banget ada yang jual kentang ada pun harganya mahal sekali 30 ribu per kilo jadi deh diganti tahu goreng tahunya kami potong-potong agak segitiga segitiga gitu nggak tahu kenapa ama itu kalau setiap kali masak tahu dia selalu motongnya segitiga apa jangan-jangan semua ibu-ibu nenek-nenek ama-ama itu kayak gini ya aku nggak ngerti deh kalau kita motong tahu itu kotak-kotak bagi mereka kita itu sekte lain aja gitu kita bukan cucu mereka enggak ya bercanda kalian itu selalu menganggap serius apapun yang aku katakan kalian selalu bilang kalau misalnya ama jahat sama aku enggak ya teman-teman itu semua hanya paraphrase ya udah begitu saja kare dimasak sampai agak mendidih jangan terlalu lama ya nanti santan bisa pecah nah jangan lupa tuangkan juga tahu yang tadi sudah digoreng langsung aja nggak perlu nunggu dingin nanti masuk ke dalam panci hangat lagi masakan kedua setelah ini ada ikan goreng ini mah udah biasa ya makan ikan goreng di rumah kami itu adalah makanan yang paling wajib masakan wajib yang nggak menguras kantong tapi buat tambahan lauk gitu karena di rumah kami ini banyak orang-orang yang datang dan makan teman-teman ama menyambut semua orang untuk makan di rumahnya jadi kami juga harus pintar-pintar kalau mau memasak lauk terutama untuk ama beliau juga kalau memasak lauk pasti cari yang murah dan juga ekonomis gimana sih teman-teman namanya juga ibu-ibu ya pasti nyarinya yang bisa dimakan satu keluarga dan nggak menguras kantong nah untuk masakan sendiri aku nggak tahu nama ikannya apa karena jujur ama aja nggak tahu nama ikannya apa waktu aku nanya ama ini nama ikannya apa ama bilang kayak ha nggak tahu asal beli aja jadi nggak ada nama ikannya juga teman-temannya jadi jangan tanya kami setiap pagi sekitar jam 8 jam 9 begitu sebenarnya aku nggak pernah ngomong ini ke kalian ya tapi kami selalu berdoa pagi bersama-sama di dalam kamar seperti yang kami lakukan ini berdoa paginya menghadap patung salib dan juga Bunda Maria agak nggak kelihatan ya salibnya tapi kami berdoa juga untuk Tuhan Yesus ya bukan hanya Bunda Maria gitu dan kami juga memasang dua lilin untuk berdoa sehabis berdoa lilinya akan dimatikan ini adalah corner kecil di rumah untuk menyayangi dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria oke setelah berdoa pagi aku lanjut untuk memasak roti kalau ditanya bosen nggak sih Kak menggang roti seribu mulu jawabannya enggak karena udah jadi kewajiban gitu loh teman-teman harus dipahami ya membantu ama jualan itu bukan hobi tapi keharusan jadi mungkin pertanyaan yang tepat capek nggak tuh bantu ama membuat roti seribu setiap hari jawabannya lumayan pesanan hari ini ini roti kita bikin dua lekser setengah ada rasa stroberi dan juga coklat yang ini mau buat ayam kecil soalnya ini sudah di atas oven dan ada satu yang Oh my God ada satu yang ini ya tiba-tiba jatuh tiba-tiba 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 jatuh jadi ini nggak bisa kita produksi lagi selain kotor dia sudah kempes jadi dibiarkan seperti ini aku juga mau mengingatkan untuk konten Ramadan lebaran dan juga puasa akan dilakukan empat kali dalam seminggu jadi kalau misalnya aku upload vvlog cuma tiga kali seminggu untuk konten Ramadan aku uploadnya empat kali seminggu mulai dari pertengahan bulan Maret jadi mulai dari pertengahan kurang lebih tanggal 13 sampai 15 kami sudah upload video empat kali seminggu yang hari keempatnya di hari Minggu jadi bisa nih nemenin kalian yang lagi berpuasa dan ada kemungkinan besar bahwa jadwal untuk uploadnya kami ubah menjadi jam setelah berbuka sehingga menghormati tapi juga pandangan kalian untuk yang sedang berpuasa nah aku juga mau mention bahwa setiap hari aku upload vvlog akan ada giveaway nah giveaway nya macam-macam teman-teman jadi kalian tinggal ikut aja caranya gampang giveaway itu kalian tinggal follow akun Instagram aku untuk tahu pemenangnya siapa yang sudah pasti harus like dan juga subscribe video-video yang bersangkutan ya Roti-roti gemoy kayak gini mampu gak sih membuat hati itu gembira ya teman-teman aku tuh suka sekali ya nyium aroma roti yang barusan keluar dari oven kayak aromanya tuh klasik ngingetin banget sama rumah apalagi ngingetin sama ama aku juga itu kenapa ya manggang roti ini bisa dibilang kegiatan ternostalgia yang sering aku lakukan dan makin kesini ama makin mempercayakan rotinya di tangan aku jadi maksudnya disini ama juga sudah lumayan lepas tangan dalam urusan roti meroti roti yang tadi jatuh aku panggang supaya buat kasih makan ayam kelihatan kan ini kotornya beda sendiri jadi aku bakal taruh terpisah dari yang lain buat dijual ini mah aku buat kasih makan ayam jamal kau makan roti yang tadi disini kan itu untuk ayam jamal oleh betul itu kotor yang disini tuh aku makan tuh tidak mengarut tidak buat ayam itu sudah makan ah baik sudah hari ini ada pembeli roti yang langsung datang ke rumah nah kayak gini nih kalau misalnya ada pembeli datang ke rumah pasti duduk disuguhkan teh ataupun kopi sambil rokok terus ngobrol bersama dengan ama karena namanya juga tinggal di desa teman-teman pasti kita saling kenal satu dengan yang lainnya tidak mungkin tidak saling kenal itu kenapa ama biasanya suka sekali menyambut tamu dari luar ngajak makan dan juga ngajak ngobrol sisa roti yang cuma sekitar 30 buah ini akan aku bawa ke toko untuk dijual karena aku sering banget ya menerima pertanyaan Kak Felin kalau misalnya lagi malam minggu tuh kemana sih di desa apa nggak bosen jadi hari ini aku sama jamal mau nunjukin ke kalian biasanya malam mingguan itu ngapain di desa naik motor kita dapat pinjaman motor dari kakaknya jamal kita mau kemana? kita mau kemana? pelabuhan oke sabar naik dulu oke kita sampai kita mau beli kompi yang terlebih dahulu itu jadi kalau di desa itu kebanyakan ya jualan itu di dalam rumah jadi kalau di kota kan biasanya buka kios di depan nah ini di dalam rumahnya yuk kita intip nih yaaa ternyata kompi yangnya nggak buat nggak ada kompi yangnya coba kita cari tempat lain persis di depannya ada orang jualan bakpao ada oke kita beli bakpao bakpao isi apa ini jamal? ada isi kacang ada isi kelapa berapa harganya? seribu seribu? oke lagi-lagi di dalam rumah orang Assalamualaikum 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 enak maara Pao mbak Pao pada turun lagi ada rasa apa nih? ini rasa kacang ini rasa unti kacang sama unti kau mau apa? rasa apa? rasa untinya tiga rasa kacangnya tiga ya ya seribu satu ya ya udah jadi kita tadi mau beli kompi yang enggak jadi ternyata di depannya persis tetanggaan di depan ada jual bakpao kita beli yang kelalapa sama yang kacang kacang sangrai itu loh yang biasa kecil-kecil kacang tanah kita bayarnya di depan Oh di depannya kios di belakangnya ini jual bakpao terima kasih yukuu aku mau beli donat permisi Joko ada donat enggak ya ada aku melihat ada apa kue mangkok ada roti lalu ada ini maunya donat beli donat berapa seribu seribu beli lima ya bikin sendiri Kak Iya Oh Oh saya kira polos ternyata pakai gula putih ya Oh kalau pakai gula merah tuh di dalamnya atau di luarnya luarnya juga Oh ya oke terima kasih di luar biasa kita sudah jajan kita mau lihat gorengan dulu Oh jual 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 berapa harga gorengan nih coba gorengan ada tahu isi Kak iya tahu isi saya masih panas berapa 45000 beli empat ya oke makasih sudah gorengannya kita banyak sekali belanjanya ada so far ada donat ada ada bakpao ada gorengan tapi panas dulu ini gorengannya jamal enak nih yuk kita langsung ke pelabuhan kita ada di motor dan ini gelap banget jadi aku harus pakai pencahayaan dari senter makanya tangan aku dari tadi di atas ya biar kalian juga bisa ngelihat muka aku dengan jelas dan yang di depan-depan ini rambutnya jamal nih hitam-hitam nih kanan kiri gelap tidak ada lampunya ini dia kita masuk ke dalam jadi di pelabuhan itu banyak sekali kapal-kapal ya itu kenapa kita biasanya malam minggu di sini sambil melihat kapal ada kapal tol laut di depan ini kapal bongkar muat barang lalu di ujung sana ada kapal kapal tongkang kalau nggak salah ya temen-temen kalau salah koreksi ya setau aku itu kapal tongkang alias kapal barang ya kayak gini rame kan depan-depan nih kelihatan orang-orang semua malam mingguannya di sini Hai ini jangan-jangan tunggu tunggu penumpang tada ini tadi total makanan kita beli harganya Rp15.000 ada donat gula yang gulanya udah mencair ya jadi nggak kelihatan lagi putih-putih ada bakpao juga isi kelapa sama kacang dan ada gorengan aku excited sih kita makan gorengannya dulu gorengannya tahu isi enak masih anget kriuknya pas isinya bihun tapi Rp5.000 dapat empat lumayan lah ya tepungnya enggak terlalu tebal teman-teman jadi enak dimakan masih kerasa sama tahu-tahunya selanjutnya ada donat 1001 tadi ya 1001 ini harusnya donat gula ya cuma karena kena air ya berminyak lembab dan lembab akhirnya gulanya enggak kelihatan sama sekali Kalian kan Hai mu 1001 ini enak sih eh dia Fluffy teman-teman Fluffy Hai padat dia tipe donat yang cakey ya dalam artian dia bukan tipe donat yang eri kejeko dia lebih kayak cakey kayak kayak kue lah ya Hai gulanya meskipun hilang tapi tetap masih kerasa Hai bakpao bakpaunya harganya seribu satu ada yang kelapa kacang aku kayaknya nyoba satu aja yang rasa sama kacang yang kacangnya mana ya ada yang titik merah ada yang kamera yang merah kacang Kak kita coba belah Hai kelihatan kan isi kacangnya dia pakai kacang-kacang giling gitu ya bukan kacang wungkul dan ini kayaknya kacangnya kacang tanah isinya isinya seribu ini enggak pelit loh teman-teman seribu dengan isi segini banyak loh ini gila sih enggak zong enak kacangnya dominan manis kayaknya enggak ada garamnya deh makanya rasanya manis doang tapi ini enak seribu satu isinya banyak bakpaunya enak empuk meskipun udah dingin ini mah juara sih word it banget kayaknya semua makanan yang hari ini aku makan enggak ada yang zong enak-enak jamal makan yang kalau apa penuh isinya penuh loh ini untuk harga 1000 rupiah Coba makan enak enak kayaknya enak sih makan ya beginilah kita duduk sama Jamal depan ada motor dan dikelilingi oleh laut dan juga ada kapal di belakang kita nih ada kapal sekoci teman-teman bukan sekoci apa ya kayak kapal kecil ya kayak kapal kecil gitu lalu di belakang situ ada meratus itu tuh kayak semacam kontainer-kontainer yang disiping gitu lah jadi kalau misalnya kalian nanya Kak hiburannya di desa ngapain sih hiburan kita di desa ya kalau enggak ngelihat dermaga kalau enggak pergi ke rumah teman karena kita nggak punya teman-teman dan jamal temannya di asrama perempuan semua yang aku nggak kenal jadilah kita duduk di sini terus biasanya setiap hari ya setiap minggu almost every single minggu gitu velin kamu orang desa jangan ya pakai bahasa Inggris setiap malam minggu kita selalu duduk-duduk kayak gini terus sambil makan terus kalau jamal biar foto-foto terus kita cerita-cerita kalau misalnya aku biasanya sambil ngedit sambil ngobrol sama orang jadi kayak gini aja kegiatan kita karena enggak ada mole teman-teman udah itu tadi keseharian dan keseruan kami hari ini jangan lupa besok mampir lagi ke channel aku karena anggap aja rumah sendiri kan kita udah kayak keluarga gitu ya Oh ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa ngasih like dan juga subscribe karena itu ngebantu banget untuk perkembangan channel ini Terima kasih yang udah nggak skip iklan dan I'll see you in the next video cepet kok next video kan aku upload terlalu sering sampai kalian bosan mungkin ngelihat mukaku bye 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 Jamal bye bye selamat malam minggu